Assalamualaikum, hari ini aku akan menunboxing tripod stand ini aku beli di Shopee tripod stand kok datangnya mikrofon stand ya tapi sama jaraknya ini ada modelnya yang banyak ya ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9 jadi ini tuh tripod yang bisa kita gunakan di mode stand jadi dia bisa berdiri kalau kita mau live atau mau video call atau mau ngezoom pas kita sekolah atau kerja gitu kayaknya ini worth it banget gitu ya kalau kita pakai ini terus dia juga bisa ngehold HP dari atas gitu nah bagaimana bentuknya dalamnya yuk kita coba lihat ya di dalamnya untuk konstan ini kayaknya kita buka isinya masih ada solotifnya guys kita buka dalamnya dapat apa aja oh iya ini untuk holder HP nya ya untuk pegang HP nya tapi ini nggak ada pengaturnya gitu gimana ya ntar ini buat pegang HP nya terus kita dapat ini ini terus ini terus ini untuk beban bawahnya ini berat banget jadi yang dari semuanya ini yang paling berat ini kayaknya ya ini yang menopang bawahnya biar dia tetap stabil di bawah di bawah ini terus dapat ini terus udah jadi part nya ada empat ini kayak gini nanti kita coba pasang ya tripod stand stand tripod nya kayaknya ini begini ya ya bener sih ya bener sih dia kayak gini bu diri ini kita coba lihat disini oke ini 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 yang untuk bisa bergerak 180 derajat kenceng banget ya kayaknya produk udah lama banget padahal aku beli baru loh guys ini tapi kenapa karatan ya ya harganya murah banget aku beli di Shopee harganya Rp16.000 biar murah yang penting manfaatnya ya kalau bahannya kayaknya dia plastik sih kayaknya dia itu plastik ininya ininya plastik ini juga plastik terus ada apa kayak bautnya gini cuman ini sudah karatan kalau dia bautnya terus ini kita pasang kayak gini ya puter-puter kayak gini aja ini oh ini kayaknya buat nge-just ketinggian si stand oh iya ini buat nge-just ketinggiannya jadi dia bisa pendek atau panjang sesuai kebutuhan kita terus udah kita pasang si rotasinya ini buat rotasi tegak atau kita mau shoot dari atas kemudian kita masukkan ini di kepalanya di kepalanya di kepalanya ini ini terus kita rapetin ini oke jadi guys ini tripod stand tripod berdiri ya jadi bahannya dia plastik warnanya hitam lumayan sih dan ini berat banget aku gak tau ini isinya apa tapi yang jelas dalamnya ini tuh berat banget jadi dia tuh bisa stabil kalau kita taruh HP yang lumayan besar disini itu bisa cukup stabil nah terus ketinggiannya ini bisa di adjust karena ini ada puterannya ya ketinggiannya ini bisa di adjust kita tinggal buka ulirannya terus kita tarik kayak gini dia bisa tinggi banget kalau mode paling rendah ya kita ukur tingginya nah kalau mode paling rendah dia tingginya segini kelihatannya ya dia tingginya sekitar segitu kita ukur ya berapa tingginya kalau dia mode paling pendek jadi kalau paling pendek dia gak sampai 30 cm ya guys dia itu cuman dengan 25 cm ketinggiannya nah kalau kita adjust sampai yang paling tinggi kita putar ulitnya kayak gini terus kita tarik ini paling mentek ya terus kita rapetin lagi kayak gini nah ini udah paling tinggi kita ukur ya kita ukur ya dia berapa meter kalau di mode yang paling tinggi dia bisa lebih dari 30 cm ya kira-kira sekitar dari bawah dasar lantai ini ke HPnya sekitar 35 cm ya guys jadi dia dari 25 cm ke 35 cm yang paling pendek 25 cm kemudian yang paling panjang ya tambah 10 cm lah ya tambahannya ini 10 cm dia tambahan buat adjustnya itu maksimalnya 35 cm oke apakah seberapa kuat sih dia menahan dari HP itu yuk kita coba ya HP gak HP gak HP 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 ternyata cukup kuat ya dia kuat banget menahaninya dan stabil nggak goyen karena memang bawahnya dia itu berat banget jadi aku rasa dia bebannya yang bawah ini lebih besar dari HP kita ya jadi dia bisa bisa lebih stabil dan kokoh gitu kalau apa namanya kalau untuk menahan si HP kita di atas jadi enggak rawan jatuh gitu worth it sih untuk harga Rp16.000 sangat berguna banget buat kita yang setiap hari harus online ya baik misalkan video call nge-zoom atau lain sebagainya aktivitas streaming lainnya dan itu kita butuh HP yang selalu on ini worth it banget kayak gini si tripodstein ini jadi ini berarti tipe kayaknya ini tipe P7 ini sini kayaknya itu tipe P7 kayak gini tripodstein ini juga bisa mode jadi kalau kita mau shoot sesuatu gitu ya kita bisa putar ini juga bisa diputar jadi dari portrait ke landscape gampang banget terus juga bisa diputar kayak gini jadi kalau kita mau apa yang shoot sesuatu yang ada di bawah gitu bisa worth it banget sih untuk harga Rp16.000 tripodstein 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 ini brushnya kayak gini oke itu aja unboxing tripodstein tripodstein dari shopee harga Rp16.000 dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh